Nah, untuk bertemu di awal ini kita akan bahas tentang modul 1, 2, dan juga modul 3 untuk bahasa Inggris. Nah, pertama kita tahu dulu nih, untuk modul 1 dan 3 ini tujuan pembelajarannya ada 3. Pertama mengidentifikasi noun sampai dengan adjektif, kemudian mengidentifikasi rasa, dan juga mengidentifikasi klauta. Oke, kita balik dulu. Dulu waktu kita di SD, kita kan selalu belajar kan ya, kalau membuat kalimat itu pasti akan selalu ada yang namanya apa. Saya tanya dulu nih, sama-sama. Subject Predicate object Predicate object, good. Nah, ketika kita sudah tahu bahwasannya di dalam satu kalimat selalu akan ada yang namanya object, predicate, object. Biasanya yang menjadi subject untuk dalam bahasa Inggris itu adalah selalu yang namanya noun, ataupun kata benda. Jadi, definisi dari kata benda sudah saya jelaskan di sini adalah kata yang berfungsi sebagai nama dari beberapa hal atau serangkaian hal tertentu, seperti apa saja? Nah, untuk kata benda ini, ataupun noun, dia akan dibagi menjadi beberapa hal. Nah, ini sebenarnya saya yakin nih, mas dan mbak pasti sudah tahu semuanya. Yang pertama ada yang namanya proper noun. Proper noun itu artinya adalah kata benda, di mana kita memberikan nama, biasanya untuk orang, tempat, benda, penulang, dokumen sejarah, ataupun hal lainnya. Itu namanya proper noun. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu untuk proper noun? Kalian belum ya. Belum ya. Nah, yang kedua ada yang namanya common noun. Common noun itu adalah sifatnya yang umum. Kata-kata benda yang sifatnya umum. Nah, itu namanya common noun. Seperti contohnya, kalau Februari, Maret, April itu masuk kata benda atau bukan? Masuk. Masuk. Tapi kalau bulan, masuk kata benda enggak? Enggak. Enggak. Ya, kira bulan enggak masuk. Masuk. Masuk ya. Nah, ketika kita menyatakan bulan, itu dia adalah common noun. Sedangkan, ketika bulan itu kita pecah, dia menjadi Januari, dan ada lagi di bawahnya, dia menjadi proper noun. Proper noun. Ya, seperti itu. Oke. Untuk yang proper noun dan common noun, bisa dipahami kira-kira, Mas dan Mbak? Bisa. Bisa. Oke ya. Kita lanjut kemudian ke abstract noun. Abstract sesuai namanya ya. Namanya juga abstract. Dia biasanya adalah merupakan kata benda. Benda itu kan kata kerja atau enggak? Enggak. Enggak. Kata kerja, deh. Kenapa dia kata kerja? Enggak. Untuk mengerti sesuatu, kita melakukan sesuatu enggak? Enggak. Mikir. Enggak. Enggak. Itu dia. Untuk mengerti, kita mikir, kan? Iya, Miss. Mikir itu kita artinya melakukan sesuatu. Tuh, kan? Ih, benar kan, Miss? Iya, benar. Maka understanding maka kata kerja. Berita bukan untuk Ika Ayu Nirmala. Tapi, ketika dia digabungkan dengan tu, dan artinya ditambahkan dengan ing, dia menjadi kata benda. Understanding itu bukanlah kata kerja, tapi dia adalah kata benda. Kalau understanding, kira-kira tahu enggak artinya jadi apa? Mengerti. Jadinya adalah mengerti. Oh, memahami. Memahami. Ya, ataupun memahami. Kalau bahasa saya, dia adalah pengertian. Pengertian dan artinya namanya adalah understanding. Seperti itu. Oke, terus ketika dia digabungkan dengan sesuatu yang akhirnya biasanya able, if, itu dia biasanya akan menjadi adaptive. Dan itu juga dengan adverb. Oke, jadi ketika dia adalah kata kerja, tapi ada tambahan ya. Apakah itu ing, apakah itu ing, to, able, atau yang belakangnya ly, atau yang di belakangnya ive, dia tidak lagi menjadi kata kerja. Itu kita sebut dengan infinitif. Oke, paham? Mis, mis, bisa dikasih lebih banyak contohnya enggak ya? Iya, mis. Oke, contohnya yang lainnya seperti, oh, play. Play itu. Lain. Play itu apa artinya dalam bahasa Indonesia dulu? Bermain. 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 Karena ada kegiatan. Karena ada kegiatan di dalam. Karena ada kegiatan, kan? Nah, tapi kalau dia kita tambah dengan ing. Playing. Playing. Playing bukanlah kata kerja. Tetapi dia menjadi infinitif. Ataupun permainan artinya. Oh. Playing permainan. Iya. Contoh yang lainnya. Doing. Pass. 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 Passing, iya. Melewatin. Passing adalah kata kerja. Tetapi ketika dia ditambah dengan ing, dia menjadi infinitif. Seperti itu. Itu contohnya. Contohnya yang lain adalah. Ini saya ambil dari contoh latihan mbak dan mas aja. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Yang lainnya. Ya, kira-kira seperti itulah contohnya. Itu kategori si infinitif. Nah, kemudian ada yang namanya intransitif dan juga transitif. Intransitif, dia adalah kalimat yang membutuhkan objek. Jadi, dalam kalimatnya, verbnya itu harus ada tidak. Boleh ada objeknya, boleh tidak. Kalau dia tidak membutuhkan objek, dia namanya adalah intransitif. Sedangkan kalau dia butuh objek, itu namanya adalah transitif. Contohnya, pada modulnya mas dan mbak, pasti ada, it is important to give, ya kan? Ya. Nah, kita setelah give itu harus ada di belakangnya enggak? Arus ada yang kita tambah enggak? Giving. Tidak ada, karena tidak ada, itu artinya adalah, dia namanya adalah intransitif. Ciri-ciri dari intransitif ini adalah, biasanya kalimat itu hanya ada subjek dan juga kata kerjanya saja. Subjek dengan kata kerjanya saja. Setelah itu, dia tidak ada lagi yang di belakangnya. Kalau transitif, dia membutuhkan objek. Contohnya, I give, saya memberi, kalimatnya sudah lengkap atau belum? Lengkap, sudah. Belum. Belum, namanya enggak lengkap. Kalus. Ya, karena harus membutuhkan objek. Karena saya enggak tahu kan, saya memberi apa, iya kan? Iya. Makanya kita biasanya, kita mau membedakan kalimat itu transitif ataupun intransitif, kita bisa bertanya. Nah, apa yang dia lakukan atau apa yang dia berikan kepada kalimat itu. Itu untuk membedakan antara intransitif dengan terhadapnya. Seperti itu. Kemudian, ada juga verb itu yang regular verb dan juga ada yang irregular verb. Halo? Halo. Ya. Nah, regular verb biasanya dengan irregular verb, Ini kita gunakan dalam bahasa Inggris untuk kalimat yang kita nyatakan pada masa yang terlampau. Ataupun masa yang sudah berlalu. Sudah berlalu. Contohnya, kita ingin menyatakan, kita ingin membuat kalimat kejadian yang sudah pernah kita lakukan di masa lampau. Contohnya, kemarin. Kemarin, saya memasak nasi. Yesterday, I... Yesterday, I... I... Cooked... I cooked rice. I cooked... I cooked rice... Cooked rice. Ya, itu dia. I cooked rice yesterday. Tetapi, karena dia sudah berlalu, kata kerjanya... Siapa kata kerjanya di sini? Cooked... Cooked... Cooked, kan? Kata kerjanya harus kita tambahkan dengan ED, ataupun dengan D. Itu namanya regular verb. Cooked... Cooked... Kalau yang irregular verb, dia sama dengan regular verb, dia menyatakan pekerjaan yang telah lalu, yang sudah kita kerjakan di masa lalu. Tetapi, dia tidak ditambahkan dengan D, ataupun ED. Seperti itu. Contohnya adalah... Go. Kalau go, itu kan pergi pada saat ini. Kira-kira kalau dia pergi pada masa dahulu, jadi apa? Jadi go-ed. When? Go. Go. Jadi when, go-ed. Go. When. Jadi when. W-E-N-D. Jadi when. Jadi when, oh when. Ya. Nah. Kan dia tidak go, go-ed, atau go-ed, kan? Dia regular, kan? Dan bentuknya go, when, gone. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah irregular verb. Seperti itu. Untuk yang irregular verb. Dan yang terakhir adalah adjektif. Oh, sorry. Participle. Participle ini artinya adalah verb. Dia adalah kata kerja, tetapi dia sudah tidak berfungsi lagi sebagai kata untuk menjelaskan yang kita lakukan. Tetapi fungsinya lebih sebagai adjektif. Adjektif. Apa sih sebenarnya? Kata sifat. Kata yang menggambarkan sifat, ataupun bentuk, ataupun sifat dan... Perasaan. Iya, perasaan sesuatu. Itu namanya adalah adjektif. Adjektif. Contohnya, love itu verb atau bukan? Verb. Kenapa dia verb? Karena melakukan, mencintai. Merasakan. Merasakan. Rasa. Kalau merasakan, dia jadi apa? Jadi dia verb atau bukan? Bukan. 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 Verb. Verb lah. Verb lebih. Verb atau bukan? Verb. Makin verb. Jawabannya love itu adalah verb. Karena kita melakukan sesuatu. Ya. Bisa kita mencintai, berpikir nggak? Iya. 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 Makanya dia dikatakan verb dalam bahasa Inggris. Karena orang Indonesia aja love itu nggak mencintai. Karena nggak ngapa-ngapain ya. Love, ketika dia adalah love, tidak ada ing di belakangnya. Dia adalah kata kerja. Tetapi ketika dia ditambah dengan ing. Loving. Loving, dia menjadi sifat. Artinya sifat mencintai dianya. Sehingga dia tidak lagi jadi verb. Tetapi dia jadi adjektif. Begitu. Kira-kira. Ada pertanyaan untuk verb kira-kira mbak, mas dan mbak? Ini, jadi ini kan, kan ada kayak, ini ya misi ya. Modison. Modison, ya kenapa mas? Ini kan tadi kan ing ya, akhirannya kan. Sedangkan di participle juga ada, seperti tadi, loving, interesting, dying gitu kan. Kan sama-sama pakai ing gitu. Nah, jadi kita bagaimana supaya lebih bisa membedakan. Itu infinitif apa participle gitu. Oke. Kalau infinitif, dia harus didahului oleh two. Oh, infinitif harus didahului. Oleh two. Itu dia. Kalau participle, dia di belakangnya. Kalau infinitif, dia di depan, di depan mendahuluinya. Harus ada two. To understand, to obligate, to love, atau blablabla. Itu artinya infinitif. Kalau participle, dia ditambahkan di belakangnya. Loving to. To love, itu infinitif. Tapi loving, itu participle. Oke, apaan mas? Iya, iya. To understanding, itu infinitif. Kalau loving to, gitu. To love, love itu kan verb kan? Love, verb. Kalau dia ditambahkan dengan to di depannya, to love, itu dia infinitif. Infinitif. Tapi kalau dia ditambah di belakangnya, love-nya, love ditambah dengan ing, love ditambah dengan ed, itu participle. Oh. Oke, gitu aja caranya. Biar lebih gampang. Oh, iya, iya, iya. Oke. Jadi itu bedanya, iya, iya, iya. Kalau, iya, udah tau. Nah, sekarang, kita cek. Mas dan mbak udah ngerjain latihan satu belum? Eh, sorry. Latihan satu, latihan dua. Yang ada word, search, missing, look. Oh, ini. Belum miss. Ya, belum miss. Belum ya. Cuman baca-baca aja. Kemarin. Kalau word, itu kira-kira masuk kemana? Auxiliary, infinitif, intransitif, atau siapa dia? Auxiliary. 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 Itu karena dengku, dari contohnya. Contohnya, omit. Kalau word, yang nomor enam. Auxiliary, sama. Auxiliary juga. Kalau yang nomor lima, word. Auxiliary. Word, nomor lima. Ya. Auxiliary juga. Kenapa dia auxiliary? Eh, karena dia termasuk ke dalam. Seperti word, word itu kan cuman word not. Tapi itu ada not-nya. Iya. Iya, dia auxiliary juga. Hanya saja dia ditambahin. Ada not-nya aja, bedanya. Iya. Nomor satu kan word, word-nya auxiliary. Makanya word juga sama. Word itu word not. Word ditambah not. Iya. Oke. Itu auxiliary ya. Kemudian infinitif. Kalau yang nomor sepuluh. Eh, sorry, nomor sebelas. Started. Regular. Regular ya. Eh, starter. Regular. Ya, regular atau bukan? Regular. 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 Itu adalah regular. Dia-nya. Regular. Kalau nomor lima belas, run. Run itu? Irregular. Irregular. Ya. Irregular. Irregular. Dia adalah run. Mas Lampau. Bacanya run. Dengan A yang kedua. Dan yang ketiganya adalah run lagi. Kemudian racing. Nomor lapan belas. Nomor lapan belas. Participle. Ya, betul. Itu adalah participle. Nah, untuk membedakannya, apakah dia participle pada saat ini, participle present atau participle past, lihat aja. Ya, kalau dia ditambah dengan ing, itu artinya dia adalah present participle. Oh. Kalau dia ada ing, dia present participle. Tapi kalau dia ada ed, dia biasanya kalau nggak regular, kalau nggak dia past participle. Past participle. Nah, itu gimana, Miss? Bedainya. Regular. Ya, itu. Past participle. Oh, seperti itu. Sama. Sama. Sama dianya. Nggak ada beda. Cuma kalau di UT, saya lebih kenalnya itu regular. Regular participle. Tapi kalau misal kita menjawab, Miss. Kan bisa dua-duanya itu. Jawabnya regular pasti. Pilihannya yang akan keluar. Nggak akan ada pas. Tidak mungkin. Karena yang juga hanya ada present participle. Ya, present participle. Jadi, nggak ada past participle. Karena bisa 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 bisa. Kalau ada ED-nya, Mas dan Mbak jawabnya regular. Regular. Contohnya, nomor 13. Itu participle atau bukan? Regular. Regular. Bukan, regular. Regular, dianya. Tapi kalau nomor 21. Present. 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 Participle. Participle. Pokoknya ingat ya. Kalau yang ada ing-ingnya itu participle. Participle. Oke? Oke, Miss. Kita coba yang kedua. Kalau. Ya, ya Mbak. Kalau ya dari contoh yang ini. Yang contoh yang infinitif tuh cuma tel doang, Tamis. Kurang ngerti. Oh, yang infinitif, Mbak. Yang infinitif tuh, dia biasanya adalah kata-kata yang di depannya ada kata tuh-nya. Tuh. Atau kata-kata yang bisa ditambahin tuh nggak sih, Miss? Kayak seperti itu? Nggak juga. Karena semua kata pasti ditambahin tuh. Berarti di sini nggak ada yang infinitif ya, Miss? Ada. 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 Contohnya, di situ ada bacaan Smart Dog and Mr. Government nggak? Ada. Ada, Miss. Nah, coba lihat bagian terakhirnya. Itu kan ada baris ketiga dari terakhir. Disappear. Ada ketemu nggak? Guys, it's time to leave, katanya. Next time, tell us before you disappear. Ya, ya, ya. Iya kan? Ada to leave nggak di situ? Ada. Ada, kan? Leave itu apa? Form, kan? Meninggalkan. Pergiar. Meninggalkan. Dia ada to, kan, di depan, ya? Ada. To leave itu adalah infinitif. Ya, Miss. Nah, itu dia cara membedakannya antara yang infinitif dengan yang lainnya. To sleep juga, ya. Ya, ya, itu dia. To sleep. When to sleep. Ya, betul. To sleep, ya. Ya, makasih, Miss. Namanya siapa? Tapi kan untuk, 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 untuk when-nya kan masuk regular, Miss. Kalau when, dia irregular. Irregular atau regular, Miss? When-nya W-E-N-T, kan? W-E-N-T. When itu, dia adalah irregular. Dia adalah bentuk kedua dari go. 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 Tapi di, ini, jadi modul regular, Miss. Berarti salah, ya? When itu bentuk kedua dari go, Mak. Jadi, dia irregular. Berarti kalah lagi, ini modulnya. Iya, salah lagi. Seperti itu. Oke, Miss. Oke, ya. Oke, next. Nah, dua, yang activity itu bisa, yang the activity story? Atau belum lihat? Iya. Bisa. Iya, sudah, Miss. Sudah. Ini tidak terlalu susah, kok. Kemudian, ini adalah resume kita untuk yang noun dan juga yang verb. Kalau noun, kita memberikan namanya. Ingat saja itu. Kalau yang verb, kita memberikan nama untuk yang dia lakukan. Itu namanya verb. Oke? Oke. Memberikan nama untuk yang dia lakukan, ya, Miss. Ya, yang dia lakukan, yang pekerjaannya, yang diberi nama, itu verb. Kalau orangnya, tempatnya, ataupun lainnya yang diberi nama, itu pasti noun. Noun. Oke. Oke, Miss. Ada pertanyaan sejauh ini tentang verb, sorry, tentang verb dengan noun? Nothing, Miss. Nothing, ya. Oke. Kita lanjut kepada adverb. Adverb ini, arti dari bahasa lainnya adalah kata keterangan, kalau di kita di bahasa Indonesia. Kata keterangan, biasanya kalau di kita di Indonesia, letaknya di mana? Di depan, di akhir, di tengah, atau di mana? Di akhir. Di akhir. Di akhir, ya. Jadi, kata keterangan, itu artinya adalah kita memberikan kata terhadap tempat, menerangkan tempat, menerangkan waktu, menerangkan sebab, dan lainnya. Contohnya, I go to school yesterday. Kata keterangan, di situ siapa? Yesterday. 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 I subjeknya. I subjeknya, go verb-nya. Terus, gue ada objeknya. Yesterday. Keterangan. Keterangan. Dia menerangkan apa? Menerangkan. Menerangkan kemar... Waktu kemarin. Waktu. 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 Atlet. Betul. 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 Nah, itulah yang disatakan dengan adverb. Atverb. Biasanya, jika kita ingin menentukan yang mana yang adverb di dalam kalimat, lihat aja yang belakangnya biasanya ada akhiran ly atau li. Nah, kemudian kita juga mengenal yang namanya adalah konjunktif adverb. Konjunktif adverb ini adalah kata keterangan yang menghubungkan dua kalimat. Contohnya, kemarin saya sakit, saya tidak masuk sekolah, apa yang kurang dari dua kalimat saya ini? Sehingga dia tidak bisa menjadi satu kalimat. Jadi, saya tidak hilang, iya kan? Kata penghubung itulah yang kita kenal dengan yang namanya konjunktif adverb. Konjunktif adverb itu biasanya bisa kita gunakan dengan berbagai kata. Contohnya ada also, consequently, finally, furthermore, and, dan lain-lainnya. Also... Nah, tapi kalau yang lainnya, ingat saja, kita mau menambahkan keterangan apa? Kita mau menambahkan keterangan tempat. Kasih kata keterangan waktu. Once, yesterday, tomorrow, dan lain-lain. Tomorrow, next day. Biasanya dia pilih apa? Seperti itu untuk yang adverb. Oke? Nah, di latihannya, bacaannya ini ya. Tumbelina by Hans Christian, understand? Iya, ya? Kita lihat, paragraf pertamanya. Kira-kira menurut Mbak dan Mas, adverbnya di sana siapa aja? Very much. Ya, oh ini sudah ada contohnya ya? Iya, iya. Oke, kita masuk paragraf kedua dan ketiga. Di paragraf dua dan tiga, kira-kira siapa nih adverbnya? Easily. Easily, oke, good. Satu. Terus, siapa lagi? Zen. Zen. Kenapa Zen jadi adverb di situ? Karena dia menyatakan waktu. 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 Zen itu kan kemudian, artinya. Jadi dia adalah kata yang, makanya saya bilang, kata yang menyatakan hubungan tempat, hubungan waktu, keadaan, cara, dan lainnya. Itu namanya adalah adverb. Oke, kita sudah dapat dua, easily, zen. Kemudian siapa lagi? Immediately. Iya, betul. Immediately. Itu adalah adverb. Kenapa dia adverb? Karena di belakangnya ada kata L? L, M, I. Y. Terus, apa lagi? Setelah immediately. Tightly. 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 Iya, betul. Itu dia, mas. Tightly. Betul. Satu lagi, apa? But still. Still. Ya, still. Still. Iya. Ini adalah adverb. Oke, jadi ini gampang ya. Bisa ya, Mbak Danmas, untuk adverb? Oh, bisa. Pokoknya dia, lihat aja. Dia ada kata L, Y, nggak? Kalau nggak ada, kata ini dia menyatakan apa sih? Dia menyatakan kerjaan, dia menyatakan nama, atau bukan? Kalau dia bukan menyatakan nama, bukan menyatakan kerjaan, bisa jadi dia adverb. Lihat, artinya apa? Apakah dia menyatakan waktu, hubungan waktu, hubungan cara, ataupun keadaan, dan lainnya? Kalau udah dapat, itu pasti adverb jawabannya. Ada pertanyaan, Mas Danmas? Ya. Mau tanya. Iya, Mbak. Namanya siapa ya, Mbak? Kalau saya harus nyatakan untuk nama yang bertanya, Mbak. Ya, udah ayo-ayo, kita malah. Oke, kenapa, Mbak? Kalau misalkan, kalau so, termasuk nggak? So. Termasuk ke adverb nggak? So. Ada yang tahu nggak kira-kira so ini masuk ke mana? Masuk ke adverb atau bukan? Masuk, Mish. Iya, masuk. Kenapa dia masuk? Oh, so. Soalnya, dia itu, menghubungkan antara kalimat dengan alasan. Yap, itu dia. So, dalam bahasa Indonesia kita kenal artinya dengan sehingga. Dia termasuk ke mana punjang tip adverb. Dia menghubungkan dua kalimat. Oke, Mish, terima kasih. Dia tidak bisa berangkat ke sekolah. So, my mom pick me bla 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 bla. Sehingga ibu saya harus merawat saya di rumah. Seperti itu. Sehingga, so, di sana perannya adalah untuk menghubungkan dua kalimat. maka dia dikatakan sebagai konjaktif. Oh, jadi seperti yang tadi ini ditambah gini. Ya, begitu dia. She was so small. So, itu dia adalah adverb-nya. Kalau so, small, itu apa kira-kira? So, sudah dapat adverb. Small itu apa kira-kira? Small itu kecil. 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 Adverb. Sangat kecil. Verb, adverb, atau adjektif? Adjektif. Adjektif. Kenapa dia masuk adjektif? Karena kata sifat. Karena dia menyatakan sifat tertentu. Sifat. Oke, mungkin Mas dan Mbak bisa lihat di slide-nya saya. Adjektif itu artinya adalah kata yang mendeskripsikan atau mengklarifikasi kata benda. Biasanya kata ini dia menggambarkan tentang ukuran, tentang bentuknya seperti apa, umurnya seperti apa, warnanya, asalnya, atau bahannya. Itu artinya adalah adjektif. Contohnya, beautiful. Beautiful itu adjektif atau bukan? Adjektif. Kenapa dia adjektif? Karena dia menyatakan sifat. Sifat, Miss. Karena dia menyatakan bentuk, ya kan? Bentuk. Seperti apa. Tika, jeleka, atau apa. Ya kan? Iya. Kemudian, young and old. Cua atau muda. Itu adjektif atau bukan? Iya. Adjektif. Adjektif. Menarangkan tentang umur. Umur. Kalau tadi, big, small, medium, large. Itu termaksud apa? Adjektif. Kenapa dia adjektif? Karena dia menyatakan ukuran. Ken, benda. Itu. Karena dia menyatakan ukuran. Ukuran. Apa? Nah, kalau dia soft. Soft? Ya, soft. S-O-F-T. Lembut ya? Adjektif. Adjektif. Betul. Adjektif. Itu dia menyatakan apa? Teks. Benda. Ini tekstur kayak gitu. Tekstur atau kita kenal dengan bahannya biasanya. Maka ini kita kenal dengan istilah ad. Adjektif. Advert. Adjektif. Bisa, mas, nambah adjektif secara garis besar terlebih dahulu? Bisa. Kalau aktif, kenapa dia masuk adjektif? Apa, Miss? Kurang kedengaran. Aktif. Oh, aktif. Iya. Masuk, Miss. Kenapa? Karena... Dia menyatakan si... Sifat. Sifat. Dia menyatakan sifat. Itulah yang dimaksud dengan adjektif. Nah, ini adalah pembagiannya. Ini kelapa jadi kecil sekali ya. Ada posesif adjektif, ada demonstratif, ada interrogatif, dan ada indefinite. Kok saya slide-nya masih yang itu sih? Iya. Iya, saya selesai. Selesai. Semuanya kan itu belum ganti untuk layar ininya. Waduh. Padahal saya sudah sampai ke... Iya, Miss. Belum. Iya, masih akselerik. Masih akselerik. Oh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sip. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 deskripsi tentang ukuran sesuatu Hai kuantitasnya berapa ukurannya berapa itu namanya adalah indefinite adjektif baru masuk lagi akulah Oke terus misalnya itu indifinit objektif ya iya iya contohnya adalah you almost any much little itu contohnya adalah dari indifinit ada lagi mas dan bak yang enggak dipahami dari adjektif nanomis yang tadi itu indifinit adjektif kan contohnya ada mini blablabla bisa tolong dicontohkan satu saja yang bisa dicontohkan dari ini ya kita coba lihat di latihannya slide-nya kok nggak ada ya Oh ada yang keempat ya the magic of pen ya ininya ya latihannya ya sebentar my brother my brother my brother my brother my brother my brother hello miss yang pertama itu kan langsung ada mini iya kan iya mungkin ini nah coba yang ke paragraf keduanya anyways mulai dari anyways itu yang mana kira-kira yang mana dia yang menunjukkan kuantitas ataupun jumlah kira-kira 14 fk eh 14 14 times life oh 11 and health, ya bukan ukuran hai 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 there's a big sign Oh kira-kira yang indefinite adjektif disitu library ya miss Oh bukan library ini adalah noun Oh Oh adjektifnya last Oh ah LL Oh oh my love 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 karena diartikan oleh semua ya kan sifatnya apa umurankan yang ditunjukkan di situ kan iya all over iya semua penuh adjektifnya kalau library apa adverb verb adjektif atau noun Hai nominan 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 nominanya karena dia menyatakan tempat-tempat dia menyatakan tempat itu dia tuh indefinite ada lagi Mas dan Mbak yang lainnya untuk yang adjektif hai 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 Kalau last Tuesday last itu apa? Adjektif, adverb, atau bukan? Dia adjektif ya, Miss. Kenapa dia jadi adjektif? Dia menyatakan urutan. Last, waktu lalu. Waktu, benar. Dia menyatakan sifat dari waktu. Dari waktu. Jawabnya harus yakin, Mas dan Mbak. Jangan sampai nggak yakin. Masih setengah-setengah. Ternyata nggak yakin aja. Iya. Harus dengar suara hati, Mas dan Mbak. Oke, suara hati berbisik. Selesai. Mana yang adverb, mana yang kemudian noun, verb, adverb, dan juga adjektif. Ada pertanyaan nggak untuk yang ini terlebih dahulu? Kalau coklat chips, itu apa? Noun, verb, adjektif, atau adverb? Noun. Coklat chips. Iya, coklat chips. Eh, coklat chips. Iya, itu apa? Coklat chips itu coklat chips atau coklat chips? Iya, coklat chips itu apa? Noun, verb, adverb, atau adjektif? Adjektif, adjektif. Yakin adjektif. Dia noun, Miss. Dia adalah noun. Kan coklat, kan? Oh, iya. Kalau coklat, baru dia menjadi adjektifnya. Tapi kalau coklat, dia adalah noun. Noun. Kalau ice cream. Ice cream, dia noun. 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 Have. H-A-V-E. Have. Auxiliary. Auxiliary. Dia bagian dari apa? Noun, adverb, verb, atau adjektif? Adjektif. Bagian dari verb. Karena tadi yang punya auxiliary siapa? Hanya verb. Iya, kan? Ya. Bagian dari verb, auxiliary, ya? Verb. Ya, kalau dia big. Big. Adjektif. Ya, kalau big dia adalah adjektif. Kalau infected. Hah? Infected. Tulisannya. I-N-F-E-C-T-E-D. Oh, infected. Ayo, yang belakangnya ada ede-ede siapa tadi? Noun, verb, atau adjektif. Ad, adverb. Adverb, adverb. Yakin adverb, yang belakangnya ada ede-ede. Verb, miss. Iya, miss. Iya, adverb. L-Y-E-L-Y baru namanya adalah ad. Adjektif. Adverb. 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 Biar lebih gampang. Oh, iya, iya, iya. Kalau dia adalah My. Hello? My. Ya, My. Itu. My. Iya, kepemilikan. Ya, My. Adjektif. Your. Dan lainnya. Dia menyatakan apa? Adjektif. Ya, dia bagian dari adjektif apa? Adjektif. Yang tadi itu adalah? Iya, adalah possessive adjective. Possessive adjective. Possessive adjective. Ya, jadi kalau possessive, dia menyatakan kepemilikan. Kepemilikan. My. Oke. Oke. Untuk modul satu, ada pertanyaan, mas dan mbak? Saya, miss. Iya, kenapa mbak? Saya mau tanya yang interogative objective. Oke, interogative objective. Kenapa mbak? Dia itu kan dipakainya interogative. Artinya kalimat tanya. Nah. Otomatis. Kalau what which itu kan cuma ada di depan ya, miss. Misalnya. Oke. Dia biasanya interrogative betul. Dia adalah kalimat tanya. Tetapi ketika kita menggunakan kalimat tanya ini untuk menyatakan non-phrase. Biasanya dia menjadi integrative adjective. Contohnya adalah di sana, contohnya di mas dan mbak apa? Which passport should I bring? Terus. Apa lagi? What method do you use? Oke. Iya, aspektif interrogative ini, dia adalah kata yang nantinya akan kita gunakan untuk mendeskripsikan bentuk dari benda itu. Tapi kita harus menggunakannya dengan kalimat tanya. Contohnya, ketika ada di depan mas dan mbak ada lima buah pena. Masing-masing warnanya beda. Terus saya bilang, mas dan mbak tolong ambil satu pena. Akan ada pertanyaan nggak? Ada. Apa pertanyaannya? Which call? Yang mana mau? Yang mana yang mau diambil? Iya kan? Iya, iya. Mas dan mbak menanyakan apanya sih sebenarnya ketika nanya yang mana yang mau diambil itu? Menanyakan sifat dengan bentuk ya kan? Nah, itulah yang terkenal dengan istilah interrogative adjective. Itu dia. Pokoknya dia ingat aja ada kata tanya di depannya biasanya. Dan kemudian diikuti oleh kata penda. Itu aja. Oke, itu untuk interrogative. Ini nggak banyak kok yang untuk interrogative di contoh saya lihat. Yang di my brother nggak ada itu yang contoh untuk interrogative. Dia nanti akan lebih kelihatan di klausa. Dekat di phrase untuk yang integrative adjective. Nah, satu lagi nih. Kalau his masuk ke mana? His. Possessive. Possessive. Iya, possessive adjective. Possessive adjective. Possessive adjective. Contohnya, kalau yang di bacaan Lovely Sunny Day. Itu kan banyak when, while. Iya kan? Nah, itulah baru dia masuk ke interrogative adjective. Okay, kalau nggak ada lagi, kita masuk ke modul 2. Modul 2. Yang pertama kita mengatakan namanya adalah non-face. Tadi kalau kata penda artinya apa? Non. Ya, apa artinya now? Bahasa lainnya. Artinya apa? Artinya apa? Artinya itu menyebut nama. Kata yang kita gunakan untuk mengidentifikasi benda, tempat, dan nama yang lainnya. Oke, nah itu dia. Sekarang, dia bukanlah kata. Jadi perasa itu, dia adalah kelompok kata. Kalau kata kan dia satu ya. Satu kata, dua kata, seperti itu. Kalau perasa, dia adalah kelompok kata. Jadi katanya ada banyak. Tetapi fungsinya ada yang menjadi noun, ada yang menjadi verb, ada yang menjadi adverb, dan lainnya. Yang pertama itu adalah noun phrase. Noun phrase artinya adalah frasa ataupun kelompok kata yang fungsinya sama dengan kata benda. Jadi dia bukan lagi satu kata. Kalau noun tadi kan satu kata kan? Iya. Nah, kalau noun phrase, dia adalah kelompok kata yang fungsinya seperti kata benda. Contohnya, pada contohnya mas dan mbak, ini ya, the two boys ya. Iya. Nah, kalau boys itu apa? Noun atau bukan? Noun, iya. Kalau two? Two itu verb. In verb. In verb, iya. In verb atau bukan? Adjective. Nah, dia ketika dia two boys, dia menjadi dua orang. Jadi dia menjadi satu subjek kan, dia. Menjadi satu kata, iya, iya. Itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah noun phrase. Kalau ini agak susah, boleh lihat di contoh yang di saya. The princess mother's name was crystal. Princess itu noun atau bukan? Noun. Mother, noun atau bukan? Iya. Tapi the princess mother, itu satu orang atau bukan? Satu orang. Satu orang. Jadi satu orang itu yang ingin kita nyatakan, itu dikenal dengan istilah frasa. Contohnya, mbak yang memakai baju biru. Nah, itu satu kalimat atau bukan? Satu kalimat. Iya, satu kalimat. Kan dia yang memakai baju biru. Artinya satu orang kan dia yang ingin kita jelaskan. Satu orang. Satu benda. Ketika kita ingin menjelaskan satu benda, tapi tidak dengan satu kata, itu kita kenal dengan istilah noun phrase. Itu caranya. Noun phrase. Oh, oke. Nah, noun phrase ini, dia ada yang berfungsi sebagai subjek, ada yang berfungsi sebagai objek pelaku, ada yang berfungsi sebagai objek, dan ada yang sebagai pelengkap penderita. Pelengkap penderita. Nah, yang paling gampang itu membedakannya adalah yang pelengkap penderita. Pelengkap penderita artinya, dia akan menderita melakukan sesuatu. Contohnya, he was nominated as the head of our department. The head of our department itu satu orang enggak? Dia menggambarkan. Iya kan? Berarti dia menggambarkan noun. Tapi kalau dia head of department, artinya dia adalah penerbangan. Dia menderita melakukan pekerjaan sesuatu enggak? Iya. Dan makanya dia dikenal seperti yang melakukan penderita. My best friend. Kira-kira non-fresh atau bukan? My best friend. Iya. My best friend itu satu kata atau bukan? Dua katanya. Dua katanya. Dua katanya, kan untuk satu benda enggak? Iya. Iya. Itulah yang dikenal dengan istilah noun phrase. Dianya. Dan dia adalah pelengkap pada penderita. Karena sebagai best friend itu kita menderita enggak? Enggak sih. Iya lah, kita menderita karena harus menemani dia kemana-mana. Harus bekerjain apa. Jadi ya. Kadang-kadang senang juga sih. Itu namanya sebagai pelengkap penderita. Kemudian sebagai subjek. Nah, sebagai subjek ini juga gampang. Biasanya sebagai subjek, dia akan biasanya petaknya adalah di awal. Dia mengjelaskan kata yang di subjek itu. Contohnya di yang di Mas Mbak mungkin... Ah, nomor delapan. Latihan satu nomor delapan. The good thing about shock. Kelihatan enggak? Iya. Iya, kelihatan. Is that you can take them bla 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 atau bla bla bla. Is itu apa di sini? Adalah... Ayu. Artinya is, am, are. Bagian dari apa? Verb. 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 Iya kan? Iya. Oke, ingat lagi rumuh saya. Sebelum verb ada siapa? Ada sub... Subjek. Subjek. Subjeknya berarti siapa di sini? The good thing about shock. I think about shock. Nah, itu satu kata dia atau bukan? Banyak kata. Banyak kata. Banyak kata. Itu adalah non-phrase. Dia letaknya di awal atau di akhir? Di awal. Di awal. Maka dia adalah subjek fungsinya di sini. Oke. Oke. Miss, mau nanya. Iya, Mbak. Berarti untuk subjeknya sendiri gak hanya, maksudnya gak hanya nama orang atau ini ya? Jadi bisa... Bisa panjang diranya. Bisa tergantung, iya. Bisa panjang tergantung kalimatnya seperti itu. Iya, tergantung kalimatnya seperti itu. Itu namanya adalah frasa. Kalau dia adalah subjeknya tidak lagi dalam satu kata. Itu kita kenal dengan frasa. Tapi kalau masih dalam satu kata, dia menjadi no. Oke. Kalau dia sudah banyak, dia menjadi frasa. Jadi, frasa. No, frasa. Terus kemudian dia ada yang menjadi objek. Objek, kalau dalam kalimat kita di bahasa Indonesia, letaknya selalu di mana? Di akhir. Di akhir. Di tempat. Di akhirnya. Untuk yang objek, dia menjelaskan kata benda, tetapi letaknya cenderung untuk di akhir. Itu biasanya adalah objek. Contoh di latihan. Latihan satu. Nomor tujuh. I have decided not to mention him again because of his bad attitude. Nah, kira-kira yang mana noun phrase-nya di sini? Of his bad attitude. Iya, betul. Itu adalah objeknya. Objek, noun phrase-nya di sini. Oke, itu untuk noun phrase. Kayaknya mbak dan mbak udah paham. Kemudian, tanda lain dari non-phrase, biasanya dia akan menggunakan gerund. Ada yang tahu gerund itu apa? Aku nggak tahu. Oh, ini miss. Apa? Verb king yang merupakan kata kerja sebagai kata benda. Ya, itu dia adalah gerund. Dia asalnya adalah kata kerja atau verb, tetapi karena ditambah dengan akhirat ing, dia menjadi gerund. Nah, tadi kalau dalam sebelumnya sudah saya jelaskan juga, masih ingat dengan participle. Nah, itu dia sama dengan participle. Pakai ing. Pakai ing. Nah, dia ketika dia adalah kata kerja, ditambahkan dengan ing, dia menjadi gerund. Gerund ini, dia adalah kata benda. Jadi, dia tidak menjadi kata kerja, tetapi dia adalah kata benda. Kata benda. Oke, paham? Contohnya, di latihan dua. Latihan dua itu watching, kan, pertamanya, kan? Hmm. Watching itu verb-nya apa? Partisiple. The verb-nya adalah Partisiple. Eh? Vort-nya adalah watch. Ketika dia ditambahkan dengan ing, dia menjadi watching. Watching-nya yang gerund. Oke? Sehingga yang nomor dua itu jawabannya adalah gerund praise. Karena dia bisa melihat tiga orang, bla bla bla, dan seterusnya. Seperti itu. Yang kedua, dia biasanya menggunakan infinitif. Infinitif masih ingat? Verb ditambah dengan apa di depannya? To. To. Betul. Pokoknya, setiap ketemu yang namanya verb, di depannya ada to, dia pasti akan menjadi infinitif. Begitupun juga dengan infinitif praise. Contoh, di latihan dua belas. Latihan? Oh, sorry. Latihan dua, nomor dua belas. Oh, iya. Setelah itu yang terlambat, momen kecil. Tidak apa, apa similitis? Yang mana yang kira-kira infinitifnya? To thing. To thing. Iya, to thing. Iya. Yang nomor tiga belas gimana? To thing. To have. To have. To have. Hmm, to have, iya. Yang nomor tiga belas? Bob-nya. Bob-nya. Siapa yang bertindak sebagai subjek di nomor tiga belas? The girl. The girl. Betul. The girl adalah subjek. The girl. Setelah subjek harus selalu ada apa? Ada verb. Siapa verb-nya? Agreed. Agreed. Yang verb-nya bentuknya apa? Regular atau irregular ini? Regular. 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 Betul sekali. Sebenarnya data regular itu fob-nya, sedangkan to have meeting, bla-bla-bla, itu adalah non-phrase. Dalam bentuk apa? Non-phrase. Definitif phrase. Karena dia didahulir oleh kata to. Nomor 14 kira-kira apa? 14. Teratiran. Eksiran. Relaging. Subjek. Phrase. Iya. Subjek. Sampai kemana dianya? Sampai ke one thing. One thing. Iya. One thing. Karena made adalah fob-nya di sini. Sehingga dari realizing sampai dengan thing itu adalah subjek-nya. Seperti itu. Panjang. Iya. Memang panjang dia, mbak. Karena dia panjang. Itu namanya frasa. Frasa. Oh. Oke. Kalau nomor 17, itu apa? Leaf. Infinity. Infinity. Infinity phrase. For the New York, for the next year, and bla-bla-bla. Itu dia. Nah, kemudian ada fob, adjektif, dan adverb phrase. Kalau verb, phrase, dia adalah kelompok kata, bukan lagi satu kata, yang fungsinya adalah untuk menyatakan verb. Yang fungsinya adalah untuk menyatakan kegiatan. Boom. Itu adalah pop phrase namanya. Contohnya di mas dan mbak apa? Di modulnya. Brian didn't listen to his mother, ya? Iya, miss. But continue to go down, miss, soda, with vigor, bla-bla-bla. Nah, didn't listen to his mother itu, kan dia adalah verb phrase-nya. Kenapa dia adalah verb phrase di situ? Karena ada kata kerja. Karena dia berada di belakang subject. Oke. Setelah subject, harus selalu ada yang namanya verb. Verbnya di sini adalah continue. Tetapi, untuk menjelaskan itu, ada kata sebelumnya, kan? Kata yang dia juga melakukan pekerjaan. Itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah pop phrase. Contoh, kita ambil untuk latihan satu. Pop phrase yang berada di siapa? I hate it Monday morning. Ya, itu dia. I hate it Monday morning. Kalau yang kedua? Always seem to go. Sim. 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 Sim to go. Ya, mulainya adalah dari sim. Kenapa enggak mulainya dari always? Always masih termasuk subject. Iya, masih everything always satu ini. Karena always menyatakan. Siapa kata yang gunanya adalah menyatakan frekuensi? Frekuensi. Gindahkan yang pulang-ulang. Adjektif atau adverb? Adverb. Adverb. Jadi, yang kita lihat di sini apa? Kita ngelihat verb atau ngelihat adverb di sini? Adverb. Kita adalah ngelihat verb pada bagian ini, kan? Sehingga always itu tidak masuk. Mulainya adalah dari sim. Oh, iya. Maksudnya always-nya itu adverb. Adverb. Ya, betul itu, mbak. Always-nya adalah adverb. Kalau yang nomor tiga, dari mana? First. First. From the door. Iya, betul. Itu dia. Mulainya adalah dari verse through the door. Bisa ya, mbak? Untuk yang adverb of phrase, pokoknya lihat aja dari mana mulai kata kerjanya. Itu namanya adalah verb phrase. Oke. Dari mana dia mulai melakukan sesuatu. Itu namanya verb phrase. Nah, kalau adjektif phrase kira-kira gimana? Kata sifat. Kata sifat. Kata sifat. Kata sifat. Ayo, kalau ini gimana? Nah, adjektif pengertiannya biasanya adalah dia, adjektif phrase, kumpulan kata yang biasanya dia menyatakan tentang sifat. Itu dia. Nah, kalau bagi saya, ada cara tersendirinya untuk tahu dia adjektif phrase atau tidak. Biasanya dia akan dimulai dengan preposisi. Preposisi ada yang tahu maksudnya? Tidak tahu. Preposisi itu artinya adalah kata depan. Kata depan itu contohnya adalah by, of, kemudian ada jerun, biasanya juga ada with. Tapi yang common itu ada tiga. Ada of, ada by, ada with, ada from. Jadi mbak dan emas ingat aja, ada empat kata ini, dan di belakangnya ada panjang, itu pasti dia adalah adjektif phrase. Of, by, terus apa lagi? By, with, from. From. Oke, kita lihat contoh yang nomor satu. The air smell of mildew and rooted beans. Kira-kira adjektif verbnya dari mana? Dari of mildew. Iya, itu dia. Jadi jawabannya apa untuk yang nomor satu? D. Of mildew D. Jawabannya adalah D. Oke. Kalau yang nomor dua, siapa dia? Dari of. Jadi jawabannya? C. C atau D? C. Jawabannya adalah C. Kalau yang nomor tiga? Dari of. Tapi ada D. Dia dari of. Jadi jawabannya apa? A, B, sini. C. B. Jawabannya adalah of the world cookies. Sebenarnya harusnya enggak inginan ya, Miss? Enggak, karena kan dia sebelum. Dia harus sesudah. Makanya tadi saya bilang apa? Setelah ada kata of, with, by, from. Sesudah kata itu. Smell datang sebelum atau sesudah? Sebelum. Sebelum. Maka dia tidak ikut dianya. Di sini ada ya? Dia sebelum. Enggak ada jawabannya. Kalau jawabannya adalah B jawabannya. B, iya, B. Nomor B. Jawabannya. Tapi kok, Miss, ada yang disertakan. Ada yang mengertakan off-nya, ada yang mengertakan off-nya. Itu enggak masalah, ya, Miss? Oke, maksudnya gini. Kita untuk menentukan dia adjektif phrase atau bukan. Lihat kata setelah ada preposisi yang tadi saya jelaskan. Jika ada kata setelah itu, itu biasanya dia adalah adjektif phrase. Ada kelompok kata setelah kata off. Ianya. Jadi kira-kira off-nya masuk atau enggak? Itu pertanyaannya, Mbak, kan? Ya, masuklah off-nya. Karena kan dia mulai dari off-nya. Coba lihat dari satu jawabannya. Jawabannya off-nya semua enggak awalnya? Iya. Nah, itu adalah dia menentukan dari adjektif phrase-nya. Miss, aku mau tanya dong. Maaf, Miss. Berarti di modul ini, ini ya, ada kesalahan sedikit. Kesalahannya yang nomor berapa? Aku mau tanya. Makanya. Ya, silakan. Ya, kenapa, Mbak? Iya, yang apa namanya? Off-nya, di B kan enggak ada off-nya ya. Sudah langsung doang cookies. Iya, off-nya itu enggak kebawah ya, Miss? Maksudnya kalau untuk C kan, kalau untuk C kan ada off-nya, tapi smell-nya di bawah gitu, Miss. Oh, oke, oke, oke. Iya, ini kayaknya ada yang salah ini. Karena yang di saya ada off-nya. Oh, di sini enggak ada. Oh, di sini enggak ada, Miss. Di saya, A-nya itu the wonderful, B-nya itu of the warm cookies. Ada off-nya. Oh, enggak ada off-nya. Enggak ada off-nya, Miss. Katanya di sini the warm aja, the warm cookies. Oh, gitu. Makanya tadi bingung ya? Oh, iya, beda cetak dia ini. Itu di pipinya, ada off-nya seharusnya. Mungkin bisa di. Harus ada off-nya di depannya ya? Iya, harus ada off. Saya tambahin pakai pena. Of the warm cookies. Iya. Nah, satu lagi, apa tandanya? Ketika dia ada kata apa untuk menyatakan adjektif. Bye. Ada by, ada satu lagi, ada apa? Ada? Ada from. Satu lagi, ada? Terus apa? Ada with. Oke. With. Eh, apa tadi, Miss? With. Iya, with. With, ya? Iya, with. Oke. Nah, kalau nomor tujuh, gimana? Nomor tujuh itu enggak ada off, loh. With, ada with. With this pencil. Nah, jadi nomor tujuh. Jadi, nomor tujuh apa? E, B, C atau D? D. Jawabannya adalah? D. Nah, jawabannya adalah D. D. Nomor tujuh. Nomor tujuh. Nomor tujuh. Nomor tujuh. baru masuk dari yang mana? yang ini apa yang di? Si eh eh si si two cheers from the power leaning atau yang ti two cheers from the course si jawabannya adalah si yang nomor 9 si ya mau tanya yang nomor 7 dong soalnya tadi tuh tiba-tiba keputus dari suaranya jawabannya kan jawabannya yang mana yang nomor 7 tadi ingat aja ada pilihannya of from by sama with nah yang dipilihannya itu yang mana yang ada kata dari 4 yang saya sebutin tadi itu kuncinya oh yang di yang di kan maka jawabannya adalah di pokoknya ingat kata itu kata preposisi oh oh oke miss makasih ya itu biar cara lebih gampang untuk menghafalinnya ya ya makasih miss oke terus selanjutnya ada di adverb ya adverb of phrase adverb of phrase ini dia biasanya adalah frasa yang ditandai yang dia fungsinya adalah untuk menyatakan kata keterangan ini adalah adverb of phrase namanya nah kalau di mas dan pas contohnya apa untuk adverb of phrase oke the ship got on the north for island ya itu ya yang mana the ship apa or not not for subject eh subject ya dia apa non-stop up atau adjektif Hai adjektif ya yakin bahwa adjektif di awal ya adalah enggak itu apa verb shift non sesuatu nggak nggak kalau nggak melakukan sesuatu berarti kita memberikan nama kalau memberikan lama apa love love ya 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 nah ketika non-stop adalah nondonya God apa verb verb ok God adalah footnya on Northrop Island ya kira-kira apa objek objek dia adalah adverb phrase-nya verb phrase-nya masih kurang ngerti pengertiannya Miss, bisa diulangin oke, adverb phrase dia adalah kata keterangan kelompok kata kalau kata keterangan kata dirinya adalah satu kata iya kalau ingatnya adalah kelompok kata yang dia fungsinya adalah untuk memberikan kata keterangan menjelaskan keterangan bisa jadi keterangan tempat keterangan itu ataupun keterangan jumlah ingat lagi tadi apa pengertian dari adverb oke nah, ketika dia tidak lagi dalam bentuk satu kata contohnya tadi ini adalah adverb dia tidak lagi dalam bentuknya tidak lagi dalam satu kata dia menjadi adverb of phrase Norfolk Island itu dia berapa kata? tiga 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 kata tapi dia menjelaskan apa? menjelaskan tempat tempat yang dia dijelaskan jadi dia tidak keterangan apa? adverb phrase kata keterangan tempat kata keterangan tempat yang tidak lagi dalam satu kata artinya dia adalah adverb phrase adverb phrase adverb phrase adverb phrase nentuinnya gimana nentuin ya tentuin dulu dalam kalimat itu dia fungsinya apa? contoh kita lihat di latihan satu keterangan waktu keterangan jika dia di depan dia akan selalu diikuti oleh mata koma jika dia tidak maka dia akan menjadi subject jadi jadi wix fungsinya apa disitu? more wix apa? subject subject ya betul subject itu pas ditambah dengan id jadinya dia apa? regular regular dalam bentuk regular betul ya without any further development ada kata without artinya adalah tanpa ada perkembangan dia menjelaskan apa? keterangan apa ya? menjelaskan menjelaskan verb ayo tapi kenyakannya apa? oh verb miss suaranya kemana? iya kenapa suaranya kecilan gak kedengarlah kecil ini ada ada aja kemasalahan kecil ikeman iya kedengaran gak mas sama mbak iya ini baru kedengaran oke ini saya gak tahu oke kita lanjut ya nah contohnya gimana tadi kata keterangan nanya buat apa? untuk menerangkan kata sebelumnya adverb saya ambil lagi adverb kata yang menyatakan hubungan tempat ya kan ada hubungan tempat atau ada hubungan keadaan atau dengan cara atau penyukup atau tingkat ini dihafalin kalau ada kata itu berarti kata itu gunanya adalah adverb kalau dia katanya tidak lagi dalam bentuk satu kata dia menjadi phrase dia jadi phrase oke nah makanya saya bilang di contoh nomor 1 yang mana yang adverb phrase-nya yang mana yang dia menyatakan keuangan cara disitu without any photo nah itulah adverb phrase-nya disitu kenapa dia menjadi adverb phrase disitu karena pertama dia tidak lagi satu kata yang kedua dia menjelaskan cara enggak menjelaskan halo halo ya dia menjelaskan ada cara enggak yang dia jelasin disitu halo iya ya halo putus-putus kecil banget miss kenapa ya ini ya wadah udah yang paling besar ini halo udah kedengeran sudah miss oke nah itu gunanya adalah untuk adverb phrase coba sekarang untuk yang nomor dua ingat ya kalau dia ada koma di tengah-tengah kalimat bisa jadi yang di depannya itu adalah adverb iya yang nomor dua itu subjeknya siapa her mary mary subjek ya subjek ya boswell boswell adalah subjeknya disitu nah sedangkan mary mary itu adalah objeknya objeknya siapa yang kemudian menjadi adverb phrase-nya disini in her in her fourth month in her fourth month itu adalah fungsinya sebagai adverb phrase disini oke dan yang terakhir ini adalah preposisi ataupun preposisi phrase preposisi itu artinya adalah kata depan kalau preposional phrase artinya kira-kira apa rasa preposisi lain dengan preposisi arti lainnya preposisi apa ya tadi ya ayo apa adjektif preposisi bukannya kan ya frasa yang fungsinya dia adalah untuk menerangkan si adjektif jadi misi adalah kata-kata kelompok kata yang kita gunakan untuk menerangkan si adjektif yang ada kalimat adjektif itu namanya adalah preposional phrase contoh contoh yang dimas dan itu yang mana ya i was driven oke kita masuk ke latihannya latihannya the ghost ya depannya of respect kindness and love yang nomor dua yang nomor satu yang nomor dua hehehe about there about there kenapa dia dimulai dari situ apa ya warnan karena yang mau dijelaskan itu adalah apa the mother and father uncles found itu adalah menemukan ya kan ya nah yang yang kita jelaskan itu kan si faunnya apa yang tidak pernah dia tegukan nah itulah yang menjadi reposisi nantinya makanya coba lihat baca dirangkumannya itu lebih mudah kayaknya dipahami dia dia menarangkan sifat dari sebuah kalimatnya nanti ini biasanya dengan contoh bisa masuk ini udah dengan banyak klaus 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 ini dalam bentuk kalimat klaus itu dia ada klaus yang 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 kebet-kebet buku jangan deket-deket sama speaker dong juga aku mau kedengeran ya mungkin bisa di-mute di tempat tempat untuk salah klaus nah yang pertama adalah independent klaus independent klaus artinya adalah bahas dan bahan ini biasanya hanyalah malimat yang ini tidak butuh objek hanya berisi subjek dan predicate saja sedangkan kalau yang independent klaus dia biasanya dia butuh kata selanjutnya ada objeknya ada atau ada klaus selanjutnya nah kita balik lagi yang independent klaus dia biasanya dilupakan dengan tiga cara ada koordinat ada supliment ada yang yang independent klaus yang mana yang mana yang dan mas apa ini halo 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 yang mana yang independent klaus yang mana yang mas dan mbak apa ini oke ada yang enggak paham soal independent dan independent klaus menghindari kalimat yang tidak utuh jadi contohnya gini independent klaus dia merasanya adalah kalimat yang dia tidak butuh objek nah kalimat-kalimat seperti ini biasanya dia tidak akan lengkap sehingga dia membutuhkan kalimat berikutnya makanya contohnya I step inside I step inside artinya apa step I step inside saya melangkah ke dalam saya melangkah ke dalam ke dalam jelas kan tetapi dia ngapain setelah itu sehingga kita butuh kalimat lainnya nah ketika ada lukun dan lukun lainnya kita perlu untuk menggabungkan dua kalimat ini nah untuk menggabungkannya ada yang menggunakan coordination ada yang menggunakan sub-ordination dan ada yang hanya menggunakan titik-komu saja titik-komu ini untuk berganti ibaratnya klausa ini adalah kalimat majemuk kalau di Indonesia kan kita lihat contohnya contohnya ada yang mas dan mbak gak paham belum paham iya miss kasih contoh yang lebih mudah iya ada dua kalimat yang kedua-duanya dia gak butuh objek tetapi dua kalimat ini harus kita gabungkan contoh kalimat pertama pony is the girl kalimat kedua pony got the job kita harus menggabungkan kedua kalimat ini itulah yang dikatakan dengan independent clause sudah paham yang sampai di sini jadi kita menggabungkan dua kalimat maka dua-duanya tidak membutuhkan objek kalimatnya sama-sama gak ada objeknya dua-duanya oke oke dia sama-sama sendiri maksudnya sama-sama ada objeknya phony is a girl yang mana yang menjadi objek di sini go is karena dia adalah auxiliary verb is nah pony got sejob yang mana yang verbnya got adalah verbnya kita ingin menggabungkan kedua kalimat ini namanya kita buat independent clause oke namanya sama-sama ada verb kan kedua-dua kalimat ini nah kita ingat kita adalah konnya nah cara menggabungkannya ada yang dengan menggunakan f coordination ada yang menggunakan subordination dan ada yang hanya menggunakan titik koma saja nah contoh untuk bagihan satu oke oke laki dua dulu ini semuanya berbentara matanya kemudian dua contoh yang satu nya itu satu kali atau tidak apa please aduh suaranya kecil bah satu kalimat itu kalimat itu satu kalimat juga atau enggak iya satu kalimat juga nah gimana cara menggabungkan kedua kalimat ini apa yang harus ditambahin menggunak harus pakai kata hubung kita harus membutuhkan kata hubung disini kira-kira siapa kata hubung yang tepat hubung apakah dia koordinasi atau dia sub koordinasi kata hubung kata hubungan butuh ini butuh koordinasi ini butuh koordinasi itu dengan nanti kalau dia butuh koordinasi koordinasi apa-apa tadi katanya and and but kira-kira pengertiannya apa but yang biasanya setara kalimatnya ataupun dia tidak menyatakan hubungan sebab akibat itu hubungan hatinya dia hanya ada sebab akibatnya oh n lah ya kayak n tidak ada kan tapi dia setara setara kalau dia setara maka kita butuh yang namanya koordinasi jadi kalau dia menyatakan dia sebab akibat dia menyatakan ada efek dan ada sebabnya itu kita harus menggunakan subordinate maaf sebab akibat ini yang dimaksud apakah kan ada dua kalimat apakah kalimat yang kedua itu menerangkan kalimat yang pertama atau apa maksudnya oh bukan kalau kalimat yang pertama menerangkan kalimat kedua itu berarti artinya dia bukan lagi subordinate artinya nah coba baca di modulnya yang subordination artinya apa mengubah salah satu dari kalimat yang ada menjadi subordinate yang terdapat pendiri sendiri melalui penggunaan sebuah subordinating conjunction 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 kaos auto dan lain-lain oke nah dia tidak ini kalimat pertama biasanya dia ada kaitannya dengan kalimat yang keduanya tetapi salah satunya tidak bisa berdiri sendiri makanya tadi saya bilang yang tidak bisa berdiri sendiri itu adalah sebab akibatnya contohnya hilangin dulu si although ya agus often talk about going to china itu suatu kalimat kan he never talk to his friend about it kira-kira ini ada sebab dan akibatnya gak ada dia sering ngomong soal china tetapi dia gak pernah ngomongin hal ini sama temennya ada sebabnya dan ada akibatnya kan bukan konsidensi nah itu namanya adalah subordinate sehingga kita butuh kata-kata seperti bukan lagi kata n kabat dan tersebut makanya saya ambil yang nomor dua memakai koma lebih gampang karena dia kita kita ganti konsekuensi however over dan seperti itu untuk yang oke kalau yang latihan dua nomor satu jawabannya apa kira-kira di titik-titiknya n sub 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 ordination latihan latihan ya n this is typical oh n eh ya latihan dua nomor satu this is typical Monday morning disaster for hearing n n n n n n jawabannya n n n halo hello hello kira ini saya jawabannya apa nomor satu n n n jawabannya adalah auto sub ordination mis ada akibatnya itu dia menjelaskan yang sebelumnya gak? dia menjelaskan yang di sini kalau mandai gak? tidak karena dia ada sebelum ada akibatnya itu yang dikenal dengan independent clause kalau yang nomor 4 nomor 4 nomor 4 itu gak ada hubungannya ya gak ada hubungannya coordination aja coordination nah itu dia jawabannya karena dia menyatakan menghubungkan dua kalimat yang paralel ya kan nah itu dia harus pake M kalau yang nomor 10 i don't agree to what has been decided dua itu coordination ya apa coordination dia yang tepat so so oh itu dia so saya tidak dengan keputusannya saya berpulang so i agree untuk independent clause kalau dependent clause dia harus ada satu kalimatnya yang dia membutuhkan kalimat lain untuk menjelaskannya itu yang satu dependent clause ini harus baca dulu untuk dependent kalau nanti boleh tanya ke saya untuk yang dependent clause list oke mis oke oke ini nanti slide nya untuk saya kasih ke ke keloplasnya untuk nanti di sharing ya bisa ma ya ya gitu oke ya kalau sudah sudah habis juga Saya yakin pasti banyak dari mas dan mbak yang ingin menanyakan sesuatu Boleh langsung nanti ke line saya Atau ke WhatsApp saya Nanti langsung saya dulu sebab biasanya Miss Saya mau tanya Mau tanya ini maksudnya Dari tadi ya saya Melulu seluruh suara teman-teman dengan suara Miss Hilang melulu atau enggak Abis itu kan Jadi saya missing Missing Pelajarannya missing banget tadi Kehilangan pelajaran banget Jadi enggak ngerti Udah empat kali saya keluar masuk Sama Nanti kan saya record Gunanya konsultasi memang itu Kalau nanti recordnya masih tetap enggak jelas Mas dan mbak tanya lagi ke saya Oh gitu aja ya Jadi saya ada saran ulangnya gitu ya Nanti kan saya update nih ke Youtube Semuanya Nah nanti kalau tetap masih enggak ngerti Masa mbak tanya lagi sama saya Masa lagi saya Tapi saya belum ngerti yang nomor sekian Saya belum paham yang ini Tapi saya jelasin lagi Karena tutor konsultasi gunanya Oh gitu dia ya Oh iya Oke kalau enggak ada lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke salam malam Terima kasih Terima kasih